Terima kasih Anda sudah menonton video ini dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Kiai Haji Hasan Genggong adalah seorang Kiai yang sangat dihormati karena ilmu yang dikuasainya. Kiai Haji Hasan Genggong atau lebih dikenal dengan Kiai Hasan Genggong, selengkapnya Al-Arifbillah, Asseh Haji Al-Sharif, Muhammad Hasan bin Samsuddin bin Qaiduddin Al-Qadiri Al-Hasani, Qadda Sallahu Sirrahu adalah seorang guru sufi yang terkenal sebagai salah satu mursi toriqoh Naksobandiyah. Beliau merupakan seorang ulama dari para wali dan seorang wali dari para ulama. Beliau pemilik pengetahuan yang sempurna atau Arif Kamil dalam sufisme dan ma'rifat. Ia dianggap sebagai sumber mata air kemursidan, berkahnya menembus seluruh umat di masanya. Kiai Haji Hasan Genggong juga merupakan salah seorang murid kesayangan Hadratusseh, Kholil Bangkalan atau Mbah Kholil. Ia juga sangat dikenal sebagai seorang wali yang sangat teguh pendirian. Pengaruh Kiai Haji Hasan Genggong masih dapat terlihat saat ini dengan keberadaan pondok pesantren Genggong, Kraksan yang sampai saat ini didatangi murid-muridnya dari seluruh Nusantara. Di tempat ini pula, Robito Tulma Ahid, organisasi pesantren didirikan, dan pada saat peresmianya dihadiri oleh Soeharto, Abdurrahman Wahid, dan tokoh-tokoh nasional lainnya. Kisah-kisah Kiai Haji Hasan Genggong masih terus dibicarakan dan diungkapkan dalam hal memberingati para ulama. Kebesaran Kiai Haji Hasan Genggong diceritakan oleh Kiai Haji As'ad maupun Habib Sodik bin Hussein, begitu pula anak dan cucu Kiai Haji Hasan Genggong. Dalam tradisi lisan diceritakan bahwa ketika Kiai Haji Hasan Genggong mencari ilmu pengetahuan ke tanah Madura dan berguru kepada Seikhonoholil Bangkalan, beliau sangat taat dan patuh pada gurunya. Diriwayatkan bahwa saat akhir masa belajarnya, Kiai Haji Hasan Genggong dipendam setengah badan oleh Seikhonoholil tanpa diketahui oleh santri lainnya. Setelah cukup waktu 40 hari, Seikhonoholil menyuruh muridnya melihat pohon pisang yang ditanamnya. Murid yang disuruhnya lantas memenuhi perintah gurunya. Tetapi betapa kagetnya murid tersebut ketika sampai di tempat yang ditunjukkan, ternyata ia menemui Kiai Haji Hasan Genggong tertanam setengah badan. Akibat peristiwa itu, Kiai Haji Hasan diperintahkan pulang ke daerah asalnya dan menerikan pesantren di keraksaan Probolinggo. Kiai ini dianggap berhasil memperoleh ilmu pengetahuan secara sempurna dan Seikhonoholil memberi restu kepadanya. Tingkat ketasawufan Kiai Haji Hasan Genggong sangat tinggi. Ini ditampakannya ketika ia mempunyai banyak harta dan ingin membeli mobil dengan uang tersebut. Sebelum niatnya terpenuhi, ia naik dokar atau sadu di daerah keraksaan Probolinggo. Di tengah jalan, tiba-tiba saja sebuah mobil melewati dokar tersebut dan menerbangkan debu-debu ke arah semua orang di dokar itu termasuk Kiai Haji Hasan. Akibat kejadian itu, ia mengurungkan niatnya membeli mobil karena mengganggu orang lewat dan pengendara dokar di sekitarnya. Demikian kisah para wali Allah. Wallahu'alam biso'ab.